Lagu ini sebetulnya merupakan lagu ciptaan saya yang pertama. Saya membuatnya pada saat peralihan Ordo Baru ke masa pemerintahan Pak Habibie dan Pak Gus Dur. Pada saat itu kondisi begitu kacau. Dan ini pengalaman saya yang benar-benar terjadi ketika saya pergi ke Jakarta. Karena itu di daerah Kampung Melayu terjadi tawuran antara masa. Banyak sekali. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Mungkin entah ratusan atau berapa ya. Dan saya terjebak di dalamnya. Pada saat itu saya ingin lari. Tetapi saya juga tidak berani. Karena kalau saya lari pasti saya dianggap sebagai salah satu anggota yang melakukan tawuran itu ya. Jadi akhirnya saya berjalan pelan-pelan menepi berdoa kepada Tuhan. Mohon keselamatan dan akhirnya memang rusuhan itu tiba-tiba saja berhenti. Dan saya tidak habis berpikir apakah benar ini negeri saya yang tercinta Indonesia. Karena saya merasa bahwa senyum pada saat itu ya. Baik dari diri kita ataupun orang lain itu merupakan hal yang sangat berharga. Jadi saya membuat lagu untuk mengabadikan sebuah momen ketapa berharganya sebuah senyuman itu. Dan lagu ini sebetulnya pernah saya kirim atau saya berikan kepada KLA Project. Pada saat itu saya menonton live show mereka di Hotel Syahid. Karena saya juga merupakan pengagum dari KLA. Saya titip kepada resepsionis ya. Waktu itu namanya Mbak Tina di Hotel Syahid pekan baru. Sekarang mungkin hotel rumah yang terkurang. Dan saya tidak tahu apakah lagu ini disampaikan atau tidak karena harapan saya bahwa pada show itu teman-teman KLA Project bisa menyanyikannya pada saat mereka melakukan show. Ternyata tidak terkabul. Ya, tidak apa-apa. Saya sendirilah yang akan menyanyikan untuk Anda. Oke? Sunshine of my life. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.